Hai mula nih loh ada mobil L1378ld hahaha muri nggak pernah ada mobil L1378ld sama-sama dari Gabriel kembar ya kamu kenang kembar kembar bun 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 itu yang foto nametek itu foto di ruangnya Mas Wahid pusat data ep pakai HPnya Mbak Ipong terus kita rebutan kan foto-foto-foto-foto-foto gitu udah foto setahun yang lalu itu maunya foto di ruangan kita berlima itu kan maunya foto di ruangan berlima itu kan kita dulu masih ruangan berlima kan terus nggak foto di ruangan berlima itu tukaran terus itu itu tuh foto pakai HPnya Mbak Foni di ruangnya Mas Wahid pusat data Mas Wahid Dewan disitu di pusat data itu Epe kan Mbak Nadia sama Mas Sandra, Mas Sandra tuh Praktikumnya Epe Kayak Mas Adi sama Mas Firman Mas Firman mana yang jaman Mas Sandra Epe Bundut Mir Mas Adi juga Dan nikah dia Kelihara 192 Nikah, anaknya udah satu Sandra Eka Wijaya Begitu Begitu Mas Adi itu Mas Firman mana jaman Gak tau ketepan tadi aku jalan langsung Kutuk-kutuk, tau sendiri aku pagi ngantuk Kan jalan untuk kutuk-kutuk Terus tiba-tiba Eh ini juga L1380JT L1380JT Kenapa semua sebaik 13 hari ini Tuh L1380JT Ya iya HP iwa Hai HP iwa Tuh Terus Eh Yaudah gitu kan Aku belum katanya Ah di Ruapat Itu loh Ruapat Rekritasi Mamprof Samsul Pak Herul Pak Eko Pak Swaidi Tuh L1380JT Oh teror banyak banget Gak tau hari ini pengen aja ini Teror banyak banget Teror tuh motifku Seran Notif semua Kan WAKU 2 Atau WAKANTOR Itu Ya itu WAKANTOR juga jarang aktif Aktifnya Sampai itu Enggak ada WAKANTOR aktifnya Cuman sampai jam 4 Terus aku kelerin HP ya cuman buat foto-foto Aku jomblo-mblo Aku Aduh perutu gak enak Awas Sune Ya hatinya Mas Firman kan Kantor WAKANTOR Mas Firman Mbak Lindut Mama Rempong Satunya Yang hiphop dong yoyo 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 gitu nanti mah aku ini aku main kekoro ya belum KTA ya itu intinya hari pagi aku absen tuh berlaku karena absen ini aku nggak nggak tahu enggak nyangka tuh sugi loh kok absen itu ya pas 88 aku balik lagi yang ambil tas kan balik lagi tetap Bu Nini sama Pak Harry Pujo dah itu udah pinjir aku fotonya gitu Iya aku tahu Julisandra kan yang nyuruh curi perawanku tahu ntar lah aku masukin timun aja itu mau aku menopor semua akan sampai lah ya aku pengen tahu Hai di bayar bapak itu pakai remote ini lor ntar di Caprio itu terus yaitu Hai HP wajah nanti langsung nanti stress di HP cuman buat foto-foto buat ngerekam ndut mana ada aku cowok jomblo-jomblo makanya cari naku cowok sih cari naku cowok yang yang jodohku gitu ya aku percaya jodoh tuh nggak kemana tapi kriminal tuh bisa siapapun kata Mas juga gitu kan kata Mas Ibnu bilang kriminal tuh bisa terjadi sama siapapun mbak yang nggak suka sama kita pasti terjadi kriminal kata gitu jadi aku yakin jodoh itu nggak akan kemana itu aja terus ya semua aku urus kriminal biar semua tuh pada tempatnya gitu aku nggak suka sesuatu yang nggak wajar tuh nggak suka aku jadi aku pengen menempatkan semua tuh sok pada tempatnya gitu aku selalu ajarkan ke murid-muridku juga semua terus pada tempatnya gitu gitu aja sih ada juga absen pulang ya pesan pulang tuh bahwa ini papasan itu terus kaget bahwa ini dari mana ya kok ini nyatanya dari absen gerai dari ruangannya Mbak Nat kan Mbak Nat kan udah bumil gede banget sama aneng udah ini dia panggil Mbak dia akhirnya April besok kayak seanggi itu kan akhirnya Juli Tue tuh udah panggil Mbak kan itu Bocang ngapain apa ya absen itu pas Mbak Fonny juga kayak pas ketepan itu pada Mbak Fonny papasan di sana kok ya bisa Bapak apaan Mbak pasannya tuh itu punya nanti kriminal nggak tahu aku perlu tahu kenapa aku nge-update juga udah aku update kok nantilah itu update udah banyak banget loh gitu nantilah aku aku cuman punya cuman punya bondo timun kater pisau gini ngapain jak diva diva unda pakaian orebanan ya aku enggak suka orang berhijab gitu nah itu rasis rasis itu dosa loh kita enggak sama dengan satu sama lain itu dosa menurut aku sih menurut logika otaku sih otaku sendiri dan kalian itu masuk surga gak harus menutup aurat gitu dapet Indonesia semua masuk neraka itu bugio semua itu enggak kan jadi intinya kalian itu harus berbuat baik berbuat baik sama semua makhluk hidup manusia, hewan, siapapun semut, kalian harus berbuat baik sama semuanya kalau mereka lapar kasih makan, intinya kita harus berbuat baik ini harus berbuat baik sama siapapun sama makhluk hidup terutama terus hidup yang benar ibadah ya sesuai agamanya itu udah akan masuk surga gak harus menutup aurat kalau kalian berhijab itu justru kalian malah rasis itu sih yang ada di otakku jadi aku gak suka berhijab tapi gak ada salahnya aku pakai jilbab, aku juga cantik yang penting cantik kan gak ada salahnya berhijab juga musim bolon go awas nut rekam ya teruyut bye oke setelah Terima kasih.